dan benar seperti yang disampaikan dari aspek itu memaknai harfiahnya pun itu bukan sekedar atau menerima tapi menerimanya dengan sebuah ilmu menerimanya dengan sebuah kemahaman sehingga melahirkan hikmah karena pendidikan terbaik untuk mengenali siapa Tuhan dimana Tuhan, bagaimana Tuhan, dengan segala kedekatannya menerimanya dengan musibah pendidikan terbaik itu dengan balap dengan musibah apa pendidikan terbaik itu seperti yang disampaikan oleh masyarakat karena makanan dasar itu memahami kemakrutannya kita akan paham kemaklukan bahwa dia hanya makrut yang tidak punya apa-apa tidak punya daya apa tidak punya kemampuan apa-apa tidak punya ilmu apa-apa bahkan istri dan anak pun hakikatnya bukan miliknya bahkan dirinya sendiri hakikatnya bukan miliknya pendidikan itu kenapa saya sebut pendidikan paling efektif karena dengan musibah itu kita akan sadar makhluk diumum sadar makhluk kalau sudah sadar makhluk maka pasti berikutnya akan diikuti sadar kolik iku du 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 iku du kekuatanku iku du ilmu iku du kekuatanku itu tak bisa itu sadar kolik itu sadar kolik tapi kuda orang ujian-ujian yang sesungguhkan ketika orang sudah mulai mulai muncul sadar kolik sampai bahwa seperti beberapa hal yang disampaikan oleh maskok gambar ujian ke susu jadi jangan ke susu dan jangan pernah merasa yakin bahwa kita sudah menjani pengera menjani rasul jangan pernah benar-benar yakin bahwa kita sudah bisa melihat menjani 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 yang menjani 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 menjani